Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, Shalom, terima kasih, terpuji nama Tuhan kita masih dimungkinkan untuk boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dari tiga pembacaan kita tadi, kita diberi tema yang akan kita gumuli sepanjang minggu ini, yaitu kebenaran dan kepasikan. Kebenaran dan kepasikan. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari bahan utama kita pada pagi hari ini, Yaitu dari kitab Habakuk, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya semua, itu hanya terdiri dari tiga pasal saja. Ya, ini merupakan bagian dari pasal yang agak pendek. Namun sudah cukup menggembarkan bagaimana situasi bangsa Israel pada saat Nabi Habakuk. Jelas-jelas dalam pembacaan kita tadi, itu sangat-sangat memprihatinkan. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana ketika situasi dan kondisi itu memprihatinkan. Allah mendatangkan hukuman melalui orang kasdim yang sangat kejam, membuat Nabi Habakuk tidak tahan melihatnya. Saya kira kita semua juga tentu tidak tahan melihat orang-orang yang ada dalam pendindasan atau kekejaman. Dia mengeluh dan keluhan itu diungkapkan di hadapan Tuhan, bahkan ia memprotes Tuhan karena membiarkan malapetaka itu datang. Dalam kitab Habakuk, pasal satu, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat tadi. Berisikan keluhan-keluhan Nabi Habakuk terhadap Allah dalam kebingungannya tentang cara dan jawaban Allah kepada Habakuk. Bahkan juga kita semua mungkin terkadang bingung atau mungkin juga protes, tapi mudah-mudahan tidak kalau ada doa yang belum terjawab. Habakuk melihat langsung kejahatan-kejahatan yang terjadi di Yehuda. Tapi Allah seolah berdiam diri dan membiarkan kekerasan bagi umat yang memberontak, bahkan banyak kejahatan tanpa ada hukumannya. Lalu bagaimana jawaban Allah bagi Nabi Habakuk. Ini yang menjadi perhatian bagi kita. Orang benarlah yang akan muncul sebagai pemenang dan sebaliknya orang pasik akan binasa. Orang yang percaya itu akan hidup oleh percayanya. Jadi jangan kita berharap hidup kalau kita tidak percaya. Dalam kitab Habakuk juga diakhiri dengan doa Nabi yang menggembarkan harapannya yang teguh kepada Tuhan. Dapat kita rincikan bahwa dalam ayat yang pertama adalah penantian Nabi atas jawaban Tuhan dan pengaduannya. Kemudian ayat yang kedua hingga ayat yang kelima adalah jawaban Tuhan atas keluhan dan pengaduan Nabi. Ada jawaban yang menunjuk pada orang benar atau orang yang beriman. Ada jawaban untuk orang yang sombong, yang hianat dan tidak lurus hatinya. Memang Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan. Siapapun kita tentu tidak akan bertahan, tidak akan tahan dalam dunia yang penuh ketidakjujuran. Dunia yang penuh penindasan, dunia yang penuh tipung selihat, bahkan rupa-rupa kejahatan terjadi di sana sini. Saya kira masih menyiang di telinga kita salah satu kejahatan di tangan Papua. Hal-hal yang demikian ini tentu membuat orang gelisah, membuat orang tidak tahan, bahkan membuat orang tidak mampu sampai mengeluh kepada Tuhan. Dan itu wajar saja. Kalau setiap hari kita melihat bahwa mereka yang tidak adil, mereka yang tidak benar, tidak memperhatikan norma dan etika kemanusiaan, bertambah berhasil, bertambah makmur, maka kita akan mulai mempertanyakan akan prinsip iman kita. Banyak di sana sini tentu kita lihat, orang-orang yang salah tidak kena hukuman, justru orang yang salah dihukum. Itulah sebabnya kita mulai bimbang atas kebenaran yang kita yakini, membuat juga kita mulai mengeluh dan mempersoalkan akan keadilan Tuhan. Kalau kita membaca masmur 73 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25, disitu kita bisa bandingkan tentang pergumulan dan pengharapan. Melakukan kebenaran, keadilan dan takut akan Tuhan akan mendapat perkara baik dan berkat dari Tuhan. Sebaliknya, mereka yang pasih akan menerima hukuman dari Tuhan. Namun, ibu bapak dan saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan, pemahaman itu tidak berlaku sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Habaku di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, jangankan Nabi Habaku, kita pun melihat di sana sini bahkan melalui media sosial, seakan-akan hukum itu kehilangan kekuatannya dan tidak muncul keadilan. Orang pasih menyerang orang benar sehingga keadilan muncul terbalik. Nabi Habaku melihat bahwa kejahatan dengan terang-terangan dilakukan dan sepertinya Tuhan acu tak acu dalam menyikapinya. Mungkin juga kita semua akan muncul pemikiran-pemikiran yang demikian Dan ketika hidup kita diterpah berbagai macam persoalan, ada masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin kita menggerutu, bahkan mungkin kita dengan tidak sadar berkata, Dimanakah kuasa Tuhan? Dimanakah keadilan? Ketika kita sakit berkepanjangan, banyak masalah yang kita tidak bisa lewati, hal-hal yang demikian inilah yang bisa membuat kita menggerutu. Biasa buddha dipokada Baktu tak amin disadari itu dikuah Apa murah dikasal aku tepung, nasusnya marok mo Tetapi semestinya bapak ibu dan saudara-saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan Orang-orang yang benar harusnya tidaklah demikian Harus yakin dan percaya Bahwa penyertaan Tuhan Akan selalu ada Penyertaan Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai Dan pertolongannya pun Tidak akan pernah terlambat Ketika di media sosial Saya melihat dan membaca Banyak sekali status yang muncul Akan indah pada waktunya Ya mungkin secara pribadi itu Membuat juga hati saya kaget Tapi saya juga Dalam hati kaget saya pun berdoa Semoga ini betul Karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan Jangan sampai status itu Hanyalah sebatas kopi pasti Dikwa Nampokada tau Tampokada dukai Tetapi dalam praktek kehidupan kita Kita tidak mampu Untuk melakukannya Dikwamo Kuma akan indah Pada waktunya Baru batuk sedikit Mengelumiki Tetapi syukur kepada Tuhan Saya yakin dan saya percaya Kita ini banyak yang batuk Seperti yang kedengaran Tapi masih mau berserah diri Kepada Tuhan Mau memuji Dan memuliakan nama Tuhan Dan itulah bukti Iman orang-orang Yang benar Bapak ibu dan saudara-saudaraku Yang sama dikasihi oleh Tuhan Menjadi perlindungan bagi kita semua Dalam menjalani hidup ini Orang yang benar akan hidup oleh iman Ketika kita melihat orang jahat Orang yang tidak adil Hukum diputar balik Penipuan jadi pemandangan Sehari-hari Dan para pelakunya Tidak tersentuh hukum Itu bukan berarti Bahwa orang itu Melakukan kebenaran Ini yang dimaksud tadi Nabi Habakuk Pelaku kejahatan Tetap tidak benar Sekalipun mereka Segar bugar Dan segala urusannya Lancar-lancar saja Dalam hidupnya Karena orang yang benar Adalah yang melakukan perbuatan Sesuai Dengan kehendak Tuhan Jangan kita ragu Jangan kita Bimbang dengan Iman yang kita pegang Sampai saat ini Itu harus kita syukuri Dia masih menuntun Menyertai kita Sampai detik ini Ketika kita melihat Orang Dalam pandangan kita Dia ini tidak jujur Dia ini penipu Tetapi malah Urusannya Lancar Hidupnya Bagus Semua Dilancarkan Badan sehat Dan kuat Yang namanya salah Tetap Salah Tetapi perbuatan Yang benar Adalah perbuatan Yang dikehendaki Oleh Tuhan Yang kedua Orang benar Tidak boleh cemburu Tidak boleh curiga Terhadap orang jahat Yang melakukan kejahatan Prinsip iman kita Yang benar Tidak boleh Luntur Di tengah-tengah Ketidak Beresan Atau ketidak Benaran Artinya Sekalipun kita ini Berada di sekitar Orang-orang Yang menganggap Benar dirinya Lalu berbuat curang Berbuat tidak Jujur Kita jangan Berhenti Berlaku Jujur Jangan Berhenti Berlaku Benar Jangan Iman kita Luntur Hanya karena Pengaruh Pengaruh Yang kita lihat Di kanan Kiri kita Atau Di depan Ataukah Di belakang Terakhir Orang yang berbuat Kejahatan Juga akan berakhir Dengan Kejahatan Dia Tidak bisa Pengkiri Orang tua Kita pun Pasti Kita semua Pernah Mendengar Dan tentu Kita dibekali Apa yang kita Perbuat Itu juga Yang kita akan Alami Itu juga Yang kita akan Tuai Batu di kuah Yang napare Ditanan Pare duka Tulai diamparan Batu di kuah Kalau mau makan Singkong Tanam batangnya Singkong Tidak mungkin Makan nasi Ya Saya kira Begitu ya Orang yang Sombong Dan berlaka Tahu Tidak akan Tetap Selamanya Jadi Jangan Mengikuti Caranya Karena Semua Akan Berakhir Pada Kebinasaan Jadi Menjadi Peringatan Tersendiri Bagi kita Semua Jalan yang Paling aman Adalah Tetap Percaya Pada Tuhan Jalan yang Paling aman Adalah Tetap Percaya Kepada Tuhan Karena Jalan ini Adalah Jalan Yang Memberi Kehidupan Bagi Kita Semua Yesus Memberikan Tugas Yang Mulia Bagi Kita Semua Bahkan Bagi Gereja Kita Dituntut Untuk Menghadirkan Tanda-tanda Kerajaan Allah Di Dunia Ini Kita Tidak Boleh Berhenti Berbuat Kebaikan Dan Kebaikan Orang Kristen Atau Yang Mengikut Kristus Harus Selalu Dinyatakan Di Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Walaupun Mungkin Tadi Pagi Kita Agak Susah Susah Bangun Tapi Bukankah Karena Iman Yang Dimiliki Oleh Bapak Ibu Dan Saudara Saudaraku Sekalian Membangunkan Kita Untuk Datang Di Rumahnya Yang Kudus Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Boleh Berubah Jadi Serigala Untuk Mempertahankan Dan Membelah Diri Tapi Berbuatlah Sesuai Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Orang Yang Benar Akan Hidup Oleh Iman Semoga Tuhan Memampukan Kita Semua Haleluya Amin